Kedua, setiap gerakan sejarah memerlukan strategi yang lincah, efisien, dan fleksibel. Sehingga teori yang kuat itu tidak usah berubah. Tetapi strategi harus selalu berubah, harus selalu lincah, fleksibel, dan bisa menyatakan vitalitas di dalam menyesuaikan diri kepada situasi yang berbeda-beda. Itu sebab firman yang dikhutbakan oleh Yesus sama Paulus, sama kesinambungan daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu tidak ada gap atau pertentangan di antaranya. Tetapi Yesus begitu lincah, dia boleh khutbah di baik Allah, dia juga boleh khutbah di sawah, dia boleh khutbah di darat, dia juga berkhutbah di atas kapal di laut, dia boleh khutbah di tempat yang sangat formal, dia boleh khutbah di pinggir sumur, dia boleh khutbah pada waktu malam kepada seorang pria, siang bolong khutbah kepada seorang perempuan, sama riap, kalau terbalik jilakak. Kalau Yesus malam-malam terima wanita itu, siang ketemu sama Nicodemus, Nicodemus akan diganyang, dan Yesus akan difitnah main pelacur malam-malam. Jadi dia punya kelincahan bijaksana, itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Paulus juga demikian. Paulus begitu lincah mempunyai strategi, dia berkhutbah di pasar, berkhutbah di atas bukit Aryo Bagus, dia berkhutbah di tengah-tengah jalan, dia berkhutbah di tempat-tempat orang kafir kumpul di dekat kuil. Nah ini semua memberikan kepada kita, yang mutlak itu kita mutlakkan, yang tidak mutlak kita jangan mutlakkan. Pada waktu George Whitefield tulis surat kepada John Wesley, Please, let's preach to people in open air. Godbalah, misalnya, di Monas. Godbalah di lapangan Banteng. John Wesley menjawab, No, I'm not going to preach in any place called open air, because I am the ordained minister in the Anglican Church. For me, no such thing. I should preach when I am using rope of the minister, and I'm preaching on the pope, which have been sanctified and offered to God. Saya hanya berkhutbah dengan jubah daripada pendeta, karena saya pendeta pelabisan yang resmi. Saya berkhutbah di atas mimbar, daripada yang sudah dikuduskan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah ada debat. Maka George Whitefield mengatakan, Please come out and see what I'm doing. Barulah John Wesley terpaksa pergi lihat. Waktu dia lihat yang datang pakai sandal, pakai singlet, lalu dia mulai pikir, Kenapa sih mesti pakai jubah baru berkhutbah? Kenapa harus dikursi orang baru bisa dikursi korban? Firman Tuhan kenapa tidak bisa dikursi korban kepada orang-orang biasa yang tidak ada waktu ke gereja, tetapi di mana mereka bekerja di halaman depannya bisa sampaikan firman? Maka dia mulai berubah konsep. Setelah dia berubah konsep, banyak gereja Anglican tidak lagi menerima John Wesley, tidak lagi menerima George Whitefield. Karena mereka mempunyai ancaman tarik banyak orang yang dengar korban mereka, sehingga pendeta-pendeta lain menjadi tidak laku. Lalu dia mengatakan apa? Jika lo Anglican tidak lagi mengijinkan saya naik mimbar, tidak berpulihkan saya masuk gereja berkhutbah, saya akan berkhutbah berdiri di atas kuburan papaku sendiri. Karena itu tanah sertifikat hak milik keluarga Wesley. Tidak ada orang yang bisa melawan aku. Dan dia mulai mempunyai pikiran, Johana Pembaptis itu berkobat di parang melantara. Memimbar yang bagus kalau Tuhan tidak menyertai, tidak guna. Yang penting roh kudus berada di situ. Di situ jadi mimbar yang resmi kerajaan Tuhan. Nah itulah John Wesley sama George Whitefield akhirnya keliling ke seluruh Inggris. Dan dia khutbah di dalam mobil, dia cuma naik kuda. Dan selama 45 tahun dikira-kirakan setiap tahun paling sedikit seribu kali khutbah. Jadi John Wesley berkhutbah rata-rata dan henti-henti satu hari tiga kali. Selama 45 tahun. Bisa khutbah di gereja, bisa di pasar, bisa di pegunungan, bisa di tengah jalan. Itulah bikin hidup kekristenan di Inggris. Sehingga Inggris terhindar daripada pendarahan yang menakutkan seperti Perancis yang mengadakan revolusi. Karena ada John Wesley, ada George Whitefield, ada Robert Riggs yang mendidikan sekolah minggu. Sekolah minggu itu begitu sulit gerak mulanya. Sampai akhirnya pada Robert Riggs meninggal dunia, sudah 400 ribu anak-anak yang setiap minggu masuk sekolah minggu di dalam sejarah Inggris. Terima kasih telah menonton!